game terakhir game penentuan siapa yang akan memenangkannya waaah apa tuh kenapa kenapa coba alhamda alhamdulillah alhamdulillah iwan ketik aja belum bener sini ku ketikin weh Bang Iko pakai uranus beneran dong ih dia mendengarkan buddha masa sih iya iya dong saya cocok seharusnya kayak dia nggak bakal repot-repot tinggal tunggu bengaja tari piring tapi dia tengah permainan dari tim Al Ghazali ngegragas banget Ahmad dengan benedetnya dia kepengen nyolong bluebub yang sekarang bener-bener cepet banget buat ilang Ahmad dalam bahwa ya mau kabur aja terupanya timing dari Ahmad kurang tepat iya karena untuk bluebub sendiri ataupun redbub ya kalau kita semakin rame berkumpul di sana maka pertahanan yang memiliki oleh bub tersebut akan semakin kuat kalau tadi kita lihat ada berapa orang yang berkumpul di situ makanya tebel banget dan cukup lama tadi dihilangkan Iya lama banget tapi ketika sekarang tim Ikois dan juga Al Ghazali lebih hati-hati mainnya dari first blood belum dihasilkan sama sekali semuanya kayak maju-maju maju-maju tapi rek kayaknya ini dalam bahaya karena ada rotasi dari Leo Murphy begitu pula dengan Albert mencoba untuk ke cover track di area top lane dengan Esmeralda nya bertemu dengan bukan-bukan hal yang mudah Albert ngegragas di zoning out semua member dari tim Al Ghazali wadah bahaya tinggal sedikit lagi setetes darah dari Wan tak bisa bertahan belum punya crossbow all tank tadi di situ lain Imiiko Wais berhasil mendapatkan poin killnya atas Udil waduh ini kalau dipilih kering bahaya banget di si Wan ya sementara itu Albert ada dan masih siap untuk menghujam masuk arah Wan-Wan di bagian tengah amatnya bisa nggak mendapatkan karali tapi lemon ternyata masih sangat kuat dan gagal untuk didapatkan iya tiba-tiba tim Iko Wais mendapatkan dua poin killnya di area atas belum selesai selamat dengan flikernya on point kalau mau berarti yang menjadi korban posisinya udah nggak enak pasti keren juga sudah dikurangkan tapi nggak bisa berhasil nggak bisa selamat rek dengan tarian selendangnya berhasil mendapatkan poin killnya murfi dengan palir pun masih gagal tadi untuk bisa apa ya mencoba untuk mempertahankan sementara itu kita pindah lagi tapi di bagian atas mana ada pertempuran antara Udil dan juga dua orang dari timnya Iko Wais Iya sendiranya bawah ada yang lagi ngepet ternyata Ahmad langsung dipanis oleh dua member dari tim Iko Wais dikejar-kejar sama Albert sama Rek pedes nggak bingung nggak mau kemana langsung aja dua orang tersebut bisa mendapatkan bangkara Ahmad tentara di bagian atas dua orang lagi ngeroyonglah karena Bang Iko dan Uranusnya pun kelar sudah ya langsung menghilang Bang Iko Wais di bagian atas ya resiko banget sih gawat banget mereka harus berjalan bersama-sama Wai senyum-senyum aja di kolom komentar dengan dari kedua tim kayak ya dari poin kill tim Iko Wais mengungguli daripada tim Al-Gazali Yap ini timnya Bang Iko juga network hanya ya terpaut seribu berapa dan itu pun masih mungkin masih bisa dikejar iya sementara scene di bagian tengah masih menggulukan puni-puni dari gol demi gol ataupun Minionnya satu poin weakness lagi bisa didapatkan sementara itu Ahmad udah mengeluarkan langsung maletonya sakit banget lemon tertinggal di bagian belakang dibakar dua orang hilang Bude uh demesnya sakit banget tiba-tiba rotasi dari tim Al-Gazali makasih 2 poin kill atasin dan juga lemon lemon nih harusnya bisa ngasih duit banyak banget sih ke Al-Gazali tim Al-Gazali soalnya dia kan tajir dan sekarang buat indahambahnya di area top lane dikejar-kejar oleh Rick dan Albert lagi dan lagi ini dua player dari tim Iko Wais mengerikan malam mereka punya damage mereka punya lockdown sementara di area atas kembali lagi Udil coba untuk melawan defense di area tier pertama waduh ya nggak mau kasih gratis nggak mau Bos walaupun ini udah ada setengahnya tadi udah langsung ke pukul langsung hilang baru aja melakukan sebuah mobilnya tapi ternyata malah terbang ke bagian atas Murphy bisa kabur-kabu enggak ternyata iya karena ada will dragon terlalu terlambat leo murphy flikernya juga sudah digunakan dikejar-kejar oleh timmy kuwais di area toplin one nya hadir sendirian masuk ke kandang macet one akan tumbang dengan cepat pulet iya gak nyangka kayaknya ini rame banget disini lagi pada ngumpul arisan apa iya one nya kayak ngantar arisan ya buddha ya tadi iya nih udah ya gitu terus dibalik lagi ke base sementara itu untuk reg langsung lompak ke bagian depan udah ada burst fireball tapi enggak terkenal tiga orang ini masih bisa bertahan sementara lu yin memberikan retension yang sangat-sangat menyakitkan sekali al ghazali malah mentok ke tembok eh al ngapain di tembok teh oh gak apa-apa katanya aku adalah tembok aku adalah lumut lumut di tembok aku lumut ganteng banget oh iya juga teh mau dong lumutan eh tapi sekarang disini ada ahmad yang udah jalan-jalan juga di area jungle ngeri banget udil pula nanti surprise dari lemon di versiunnya dikeluarkan udila lembaya albert badata Tawilz dragon mengujur karanya udil teman-teman dari tim malkan jahili sudah berkumpul mencoba untuk mendevec membantu seorang udil dan cover yang sangat tepat malah membuat rack nya gak sama sekali karena ini ada iwan anak ema langsung dari cross borteng yang cocok 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 rotation dispersed dari lemon mendapatkan point kill atas wan Hilang sudah Walaupun Wan tadi udah mengeluarkan crossbow Tapi bener-bener gak berasa sama sekali Sementara itu Lunoxnya Berhadapan dengan adanya Lu Yi Langsung menghilang Gak begitu cepat Leo Murphy kali ini Berhadapan lagi dengan Adanya Lemon yang tepat berada di depannya Triple kill Lu Yi What? Wow 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 Alien alien 6 kill Dikantongi sama Lemon Serem ya bun Apa ini coba ya Semoga lagi push rank Gak ketemu Lemon dah Kalau jadi temen gak apa-apa dah Lemon pake apa aja Serem banget ya Tumas sekarang Bang Iko Adik kereyok habis-habisan Oleh dua orang ini ya Tapi dari tema Gazali Memang mereka gak pandang bulu sih Mas Iko Mau siapapun Dihabisin semua Mereka nge push terus-terusan Tapi sayangnya gak ada Minian kali ini Agas di terhambat Untuk menghancurkan tiar pertama Turet di area toflin Waduh Sementara itu Alektonya udah langsung dibuka Tapi ternyata Lemon Masih bisa selamat loh Bude Ahmadnya yang malah Menghilangkan begitu banyak Darah Oh my god Lemon Terlalu pedi tadi Sepertinya malah Dia yang langsung menghilang Dengan begitu cepat Dan Albert akan menyusul Sesaat lagi Dihujani Damage yang sangat besar Dari Udil juga Dari Dada Bata Melendor Cross Seluar karya Dan juga Rek Leo Murphy Maju karya depan Gak enas banget Ini support Rasa apa Sakit banget Reknya juga dikejar-kejar Udah di depan Digawangin selama Leo Murphy Tapi Rek Masih bisa bertahan Dari beli yang sangat tinggi Gak dibiarkan gitu aja Uku Wise Datang To the rescue Dan Falling Star Moon Reknya berhasil Mendapatkan poin Kelarung Saya Murphy Wan kali ini Dalam bahaya Dikejar-kejar oleh Iko Wise Berduaan aja Diudak-udak Wan Jangan gelak-gelak Sama Mas Iko Tapi akan ada surprise Dari Lemon Yang akhirnya sedikit terlambat Wan Mau kabur kemana Ada rotation Yang sudah dikeluarkan Disversinya Dan gak kena Tapi Wan Maka Gak bisa kemana-mana Karena Lemon Juga akan dibalaskan Oleh Udil Saling membalas Satu sama lain Waduh Tapi di bagian tengah kali ini Alberla Yang akan mendapatkan Giliran Langsung dikeroyang Tapi ternyata Belok langsung Oh my god Wild Dragon Yang berhasil Mendapatkan langsung Ke arah Al-Ghazali Ahmad Terlalu maju Terlalu masuk Sendirian Alekto dikeluarkan Tapi semuanya Malah Tidak mau langsung Cuek aja Tidak mau masuk Ke jalan Jalan tol Yang sangat mematikan Tersebut Ini seru banget Game terakhir Pokoknya kejar Siapapun yang ada Di depan mata Gak tau Gak ada Tombol balik Gak ada Tombol recall Ketauran Pokoknya siapa yang dapet Udah langsung sikat aja Tapi Rek Berhadapan dengan Ahmad Ahmad masih kuat Masih kuat sendirian Tapi sekarang Udah tiga orang yang akan langsung Ngeroyang ke arah Ahmad Alekto ini keluarkan lagi Dia bisa ngedash sesaat Sakit banget Slushnya Ada satu Nightless of Durian Kali ini Bocekan mau dari Ahmad Tak bisa Karena itu udah dipabak Sama empat member Dari Timmykowice Tapi Laymon mau kemana? Dengan di-serving Latternya Tadi ya Raya tengah Surprise attack Kemudian dalam bahaya Langsung aja Ngeluarin Braille tower-nya Dan Leo Murphy Di sisi lain dalam bahaya Dikejar ke dalam Timmykowice Mau flicker kemana? Dan Leo Murphy Dikejar dari arah yang berbeda Dia pun tumbang Waduh Bagus banget Sementara Rek Kali ini langsung aja Berhadapan dengan Wan Wan Dikit lagi SP-nya Nah lo Dikit lagi Crossbow tank-nya keluar Tapi ternyata Wan masih bisa kabur Dari cengkraman Albert Dan juga Rek Itu darahnya tinggal Dua tetes Kayaknya buat tadi Yang buat rapit Itu disitu tuh Tapi masih bisa selamat Sedangkan di bidar-bidarnya tengah Sint dalam bahaya Dikejar-bidarnya lama Sedangkan dilepasin Sint pun tumbang Waduh 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 Dua orang menghilang Tapi di bagian tengah Tiga player ini Masih cukup kokoh ya Albert masih bersembunyi Cuman Langsung aja Way of Dragon ya Iya Iya freestyle dulu disitu ya Sob Atuh freestyle Kalau Albert Jali biasa Nendang bola Ini sekarang Dia yang ditendang sama Albert Oh tau 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 Rusuknya langsung Membiru Setelah mendapatkan Tendangan dari Way of Dragon Retak Retak Udah retak kayaknya Dan sekarang kita bisa lihat ya Di menit yang ke-9 Hampir ke-10 Poin kill-nya itu Banyak banget Buset Ini edan-edanan Dan juga dari Netflix Sebenernya Tim Mikowis hanya Mengungguli dari 2000 Tajir banget Dari si Rek Reknya tajir Reknya jadi Sultan Garam Sementara Ahmad Di bagian bawah Koronbof Pengen belasang Untuk mendapatkan Ismeralda Akhirnya ya Wan-wan Ada kontribusinya Sekarang si Wan ya Wan yang pakai Wan-wan Wan-wan-nya Wan Wan-wan-nya Wan Wan-wan-wan Wan-wan-wan Bustak Itu temennya Dengan itu Tinggal 2 bar HP Tersisa Dari seorang Wan Wan Wah di bagian bawah juga Ini udah mulai Langsung ke spot Posisinya udah ada Satu Hantaran Yaitu merk Menberhasil menabrak Yaitu dan harus berhati-hati karena sekarang tim Mikowals udah mulai bersembunyakan wakil surprise di area situ ada Albert yang muncul tiba-tiba mau menunjukkan raya mana ternyata gak ada target yang bisa didapatkan amat juga raya depan gagah perkasa lu gak bisa seorang lemon tapi lemon pasti bisa selamat kabur dengan flickernya waduh gak ada yang tumbang untuk sekarang karena tadi dari lemonnya pun masih bisa kabur ke bagian belakang hanya saja sekarang scene masih cukup pedo untuk maju ke bagian depan tapi Albert mentok ke tembok lagi ber ya ngapain entah etak bocah ya iya juga tapi Al-Gazali dari temen-temennya juga udah mulai berkutat di area Lord pada mau rebutan Lord Lord cuma satu yang mau banyak iya itu cuma Lordnya di php-in ya dicolek doang diajak jalan kagak ternyata ya gitu deh soal zaman sekarang ya bun tapi Al-Gazali juga hampir aja dia tumbang sayangnya gak ada mountain show karena dimiliki oleh scene sehingga Al-Gazali bisa selamat tapi ternyata tidak untuk rack racknya berhasil ditumbangkan ketika ada pergerakan dari tim Al-Gazali hmm alektonya pun kali ini langsung aja dikeluarkan sakit banget lemonnya bisa gak dipertahankan tapi ternyata seperti yang gak berhasil dari Ahma untuk mendapatkan ke lemon walaupun harus mengorbankan dirinya ya iya iya temen-temen dari Tim Al-Gazali mereka gak berhenti disini Leo Murphy juga menjadi berikadu yang sangat kuat di area depan siapapun yang maju langsung dihujani oleh api waduh dihujani oleh api wan wan sementara di bagian atas eh bang Iko ya lagi dan lagi bang bang jauh banget mainnya itu temen-temennya di bawah lagi sibuk lagi sibuk dia sementara kewososoknya kali ini siiiiin tidak kuat menahan pahitnya dimensi yang dikeluarkan oleh Lunox iya mundur secara perlahan dari Tim Al-Gazali ketika Tim Al-Gazali mau mencoba untuk melakukan counter attack wan nya juga hampir saja tertumbangkan mereka cukup puas dengan mendapatkan dua pick off dari Tim Iko Wise sementara itu untuk kali ini Ahmadnya gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rek tadi memberikan sedikit damage yang ada tapi dia masih bisa melakukan dash ke arah yang berbeda Leo Murphy akan ditangkap langsung oleh Albert lah lah loh lah loh tapi malah gak kena way of dragon yang tadi langsung dikeluarkan aja dengan mengeluarkan flia sebuah ulti yang ada di tubuh Leo Murphy yang bisa mengakibatkan seperti auto purify betul banget di area tengah ini mas Iko jangan disakiti dong wan jangan nakal dan rupanya disini Al-Gazali yang berhasil ditumbangkan tuh mas Iko itu adalah it's a bait mas Iko it's a bait terpanya disini Tila Al-Gazali bergerak perlahan tadi pasti ditangkap satu persatu dua untuk dua perdukarannya Al-Ito planu dikeluarkan oleh Ahmad dia memilih untuk mengsot Cyclone Eye gocek kanan gocek kiri hmmm lagi lompat tembok waduh waduh gocekkan aman bener-bener itu udah oke ngalah-ngalahin gocekkan ya Messi mundur ada satu dua orang tapi ternyata Om Murphy pun langsung hadir paling tar mulai dilompatkan begitu aja Rek bisa kan dia bertahan sementara itu ada dua orang lagi yang membantu ke arah Neil yang nguruh apa tuh pun ama tiga orang langsung maju elektronya on point banget sakit sakit bandan dan Rek tumbang dari tim Al-Gazali mereka akan nge-push Minion yang lumayan dekat di area tengah tapi Sin diam-diam akan mendapatkan Lord yang pastinya mengejutkan semua member dari tim Al-Gazali gak terlihat di map dan sekarang Udil di area tengah kalau Tim Cokern sudah dikeluarkan dia bunuh mautam dengan sangat cepat damage yang besar-besar dikeluarkan oleh tim Eco Wise di area tengah berhasil ngepanis seorang Udil iya tapi sekarang di barengnya sudah dikeluarkan lemon bisa kan dia mendapatkan suatu ini enggak ternyata waduh ini belum ada cet-cetan nih klasik kok Lord biasa ो kan gudung ini bukan klasik sih ini turning mode sih iya mohon maaf ya kita asyik magic test kok Lord heeyyyyyyyyy astaga ini bukan ini bukan klasik magic test nah males ah cahe SEE mad ah scene ini cuma bisa 每 ae Well Dre evento kwara Leon Murphy masih bisa kamur masih bisa out dari peperangan yang ada malah sekarang yang bisa melIES berhasil mel imagem tapi lord yang berjalan karya Karena bottom line akan bisa di defense dengan kekuatan Al Ghazali di area bawah atasnya Juga minion udah jalan jadi aman banget Al Ghazali bisa berfokus ke area bottom line nya Waduh coba liat damage yang di luar kan oleh Louis sakit banget loh Tapi sekarang Udil pun dengan Lunox nya udah gak bisa lagi di anggap sempur mata karena sakit banget damage yang udah dia keluarkan Makin seru walaupun ada bantuan dari Lord tapi temen-temen dari timi kok Wise gak bisa untuk ngedapetin 1 inhibitor Sementara di area tengah ada pertarungan arah reks dan juga almet berhadapan satu sama lain Tapi ternyata almet tidak sendiri ada Udil yang muncul surprise Idi dan sekarang crossbow of tank nya bener-bener bisa mendapatkan langsung ke arah lemon Tapi Albert nih sakit lagi HP nya Udil malah mundur dia ya Iya mundur aja gak ada yang mau kalah sih ini pride sih masalahnya Masa pride Blubah pun udah mulai nongol Tapi sekarang ada mountain shocker Terlihatlah posisi-posisi dari tim Al Ghazali Wang Wang masih ingin lebih attack speed nya dia udah punya loh He he sakit banget gaguan untuk langsung mengelawan ke arah hisan Sin Oh 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 temen-temennya juga masih jauh banget Iwan anak emang perhitungannya tidak tepat Dan sekarang Udil surprise emin jambat-jambat mel dan dengan sangat luar biasa Sin pasti terkejut terheran-heran Coba lihat apa itu tadi damage yang dikeluarkan oleh Udil Tapi ternyata Astabal berhasil didapatkan oleh Albert lewat Al Ghazali Jadi Albert Al Ghazali itu ya Al-Al Al-Al tuh Keluarga Al Ada Ahmad juga keluarga A Oh iya bener juga He he Waduh Berdasarkan servernya sudah dikeluarkan oleh Udil di area Toplan Teman-teman dari Qwais dan juga teman-teman dari tim Al Ghazali Semuanya masih punya kesempatan yang sangat besar untuk memenangkan game ini Tuh perang lagi Ah masih area tengah sudah bertemu dengan juga member dari tim Iqo Wais Leung berpihadir To the rescue Alec to file belum sudah dikeluarkan Tapi teman-teman dari tim Iqo Wais langsung mundur secara perlahan Leung yang sangat sekar Semuanya untuk mundur Albert pun sangat sekaran Soalnya kelahan-lah yang menyelamatkan di dunia kata Ternyata tidak karena Ahmad Masih ingin mengejar satu kelas lagi Si Ahmad berhasil nge-shut down Albert Wow Ahmad secepat itu tangannya Kita lihat aja dia tadi Enggak berhenti 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 ke dia Tapi sekarang Pertempuran masih berlanjir Dan bahkan Esmeraldae pun menjadi korban Tapi Leo Murphy punggungnya ditembak panah berapi terbakar sudah Langsung Terhenti di tengah dengan Iqo Wais lawan tiga Memang mas Iqo tuh Gagah perkasa Gagah perkasa Bang Iqo kalau main film sampai 40 orang dia rapin sendiri Selu-selu aja dia Iya Kalau di sini Makanya di sini tiga orang yang masih hidup ya Katanya mati bisa hidup lagi kok Itu pengalihan isu mas Iqo Ini adalah strategi dari tim Iqo Dan satu persatu juga hilang dari tim Al-Gazali Tersesat Al-Gazali seorang diri Ditanggalin sama temen-temennya Layarnya lagi masih jadi abu-abu banyak banget di sini ya Dari tim Al-Gazali juga Ternyata wuh Langsung Yang di versiannya menuju karya bottom lane Ini strategi dari Lemon dan juga si mereka serius mode on sih Iya Serius mode on ini Semuanya udah Ini udah gak senyum-senyum lagi ini maininnya ya Udah langsung udah selangsung singkat Hehehe Al-Gazali pun menjadi korban lewat Mountain Shocker Iya mungkin dia gak nyangka dia juga sekelu lu 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 ku aku mati Ada meteor shower hujan meteor dari si Sin Mountain Shocker dia kaget Iya Menanggunung Bang Iqo udah mati 9 kali Al-Gazali 5 kali kita siap Kita liat ya siapa yang jauh lebih banyak bentar ya Aduh Menit 18 Lordnya udah mulai dicolek lagi Harusnya atribut dari Lord udah full banget ini ya Udah full kapasitas semuanya Yoi tapi Lord siapa yang akan mendapatkannya karena duduknya sama-sama ngotos dan Lord berhasil didapatkan oleh Iqowise Maju karaya depan Sin dalam bahaya dikejar-kejar sama amat Tapi amat dia seorang diri teman-temannya masih sangat jauh berada-ada dengan member dari Iqowise Iqowise yang malah Al-Gazali harus kehilangan amatnya Waduh sayang banget sedikit lagi tadi 8p yang dimiliki tapi sekarang Sekarang paling star moonnya Langsung dia winter trenchant langsung freestyle aja paling terbaik winter trenchant Tapi ternyata sekarang Woy agar aja Langsung berhasil untuk mendapatkan karawadi Lodil bersaka kabur kebagi belakang ada Brian of Odor yang dia miliki Iya masih disemangkan tepat tapi Al-Gazali berhasil mendapatkan Q Iya latas Iqowise yang lagi nyasar di sini enggak masuk ke dalam base seorang diri Lord pun sudah hadir kali ini bonus architects karabes milik tim Al-Gazali Di area tengah Turannya sudah hancur Di area atas juga akan hancur Dan ini maka jadi bahaya banget untuk tim Al-Gazali 1 yang ga bisa ngapapain-ngapain Udil Dan juga Leon Marvin hanya bisa pasrah Waduh waduh waduhnya sementara waduh lagi masih bisa bertahan Web Minion yang harus ditahan untuk sekarang tapi untuk ini ditertaretnya udah hancur dua di bagian atas hanya menyisakan sedikit HP lagi dan bahkan sekarang bisa dibilang mungkin akan hancur, iya hancur sudah gundul mereka cuma bisa pasang ngeliat semua inhibitornya hancur sih udah sulit banget ya tadi kan nge-defensnya apalagi ada lord di menit segini atos men, atos atos, atos toh, apa artinya budo, eh gede gitu keras ya kenapa ya jadi beda gitu tapi ternyata Albert untuk kali ini akan kemertemu dengan Leo Murphy nggak ternyata Alekto pun udah dikeluarkan alhamdulillah sementara amatnya bisa kabur sedikit lagi SPA tersisa ngedash lagi, rek ngejar di bagian belakang, Udil pun terlihat sementara didorong langsung dengan sharing torrent yang dimikin oleh Leo Murphy oh tapi scene posisinya terekspos tim Alga Jali langsung mau mendapatkan kesempatan ini dimaksimalkan rek dikejar-kejar, Wanda mau ngelepasin rek-reknya Wadlan langsung aja di habis tiga sambil mintur trancen disaat yang sangat tepat sayangnya rek gak bisa bertahan dan kali ini Albert pun akan menjadi seserat selanjutnya Wad begitu ngegeraga siapapun diselepet Albert dengan Flicker mau kabur kemana dia masih bisa selamat dengan Sunpo Flicker kabur dan survive masih bisa selamat bocah alien baby alien wad dengan darah segitu dia Flicker dia Sunpo selamat dikejar oleh dua orang Nek, udah bisa begitu ya tapi sekarang malah ngebalikin timnya Alga Jali, sedikit lagi SPA trisa tapi malah Leo Murphy nya pun yang harus meregam nyawa lemon pun mengejar ke Arawan luarnya iya curang-curang curang kenapa lagi kenapa nih silaturahmi halal biarlah gimana nih bang berdua wehe udah speechless kita ngeliatnya udah pokoknya nggak ngeliat nggak liat nggak apa-apa nggak apa-apa bang Iko mah bebas daripada nanti kita turun kan iya dikena pitingan ngilu aduh ya ampun udah menit 22 belum terlihat siapa kayak akan bisa mendapatkan kemenangan ini karena bisa dibilang ya sama-sama udah kehabisan tarat sama-sama kehabisan area pertahanan juga gitu tinggal siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu sih siapa yang tergesa-gesa kayak gini juga gerakan itu malah kesalahan untuk dibaca karena ada Amat dan juga Udil berduaan aku-nakutin sekarang final electoblownya dikeluarkan menuju ke area bawah mencoba untuk ngeclearing semua minion juga ngasih presi sekarang single 1 inhibitor terakhir dari bawah masih sempat mengeluarkan bidang overdress sementara Rek masih mengejar di bagian belakang ini kalau kayak sosolnya keluar minimal ada 1 orang disitu udah pasti tumbang nih udah sakit banget sementara itu wave dragon kayak sosolnya dikeluarkan kita liat aja damage-nya sakit banget ya ampun dari Udil untuk masih ada Withered Ration yang dimiliki sementara One-One ada di bagian belakang belum dilihat keras bahwa tank akan dalam tank keluarkan double kill oh my god manisakan Bang Ico dan Albert seorang diri ini Albert lagi nge-defense seorang diri maka dia berhasil menge-defense sulit banget karena tim Ogaseli berhasil memenangkan best of 3 series ini comeback yang sangat man terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!